Hai deket awit itulah guys ya kayak ada putih-putih ya udah aku aku biasa aja gitu kan biasa kayak aku tuh merasa diikutin gitu guys sudah aku kayak merinding merinding banget sih merinding ya gimana guys itu ngasih udah sorry kamar aku berantapan gitu ini cocok ngasih pakai topik kayak gini aja di siapa ini nah kayak gini aja pakai Oke guys jadi di video kali ini aku mau itu aja mau bikin cerita pengalaman horor aku itu kayak pengalaman-pengalaman gitu karena jadi banyak banget pengalaman horor aku yang aku rasakan itu guys ya Oke guys sebelum lanjut ke pembahasannya ya guys ya bantu untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng dan jangan lupa follow Instagram aku ya guys ya Arissa Putra ya guys ya Oke langsung aja kita lanjut pembahasannya nah guys jadi pengalaman cerita horor aku guys ya jadikan aku tuh bareng temen-temen gitu kan pas aku mau itu aja lewat pas ke jalan ke Gunung tiga gitu kan aku mau latihan silat ya latihan silat kx gitu ya guys ya jadi aku baru bareng temen aku gitu motor orang lima gitu motornya lima terus orangnya yang pakai motor itu kan yang satu motor itu kan satu motor dua orang gitu guys ya jadi 10 orang lah kalau mau ke sana gitu kan 10 orang lima motor gitu nah itu kan terus dari sungai sidang gitu kan lewat lewat ke TR10 gitu terus tersepuluh terus ya sudah tuh kan biasa aja kan kalau di jalan gitu biasa kayak nyetir pas lagi hujan gitu guys ya nah pas mau udah nyampe kan udah nyampe di pas di bawah gunung tiga gitu kan nah disitu kek aku tuh ngerasa kayak ada aneh-aneh aja gitu dah aneh-aneh aja gitu aneh-aneh aja gitu pas aku tuh diamin aja gitu kayak nggak tahu juga nggak mau ngasih tahu ke teman gitu ya ada pocong ada ada penampakan peti anak gitu Nah aku juga nggak mau ngasih tahu ngasih tahu ke mereka gitu takut juga sih jadi aku pas ngeliat disitu ya guys ya sumpah aku merinding jadi aku pas ngeliat disitu guys kayak ada-ada putih-putih gitu kayak pocong nggak tahu sih kuntilanak gitu ya kan pas mau jalan masuk ke gunung tiga kan salit-salitan gitu ya guys ya salit-salitan terus pas samping nah di deketawit itulah ya guys ya kayak ada putih-putih udah aku aku biasa aja gitu kan biasa aja sumpah merinding atau pas gimana ya kan pas udah latihan silat kan pas udah datang ke gunung tiga kan pas mau mau latihan gitu mau mulai latihan gitu ya kan kita akan mau merujak gitu merujak-merujak dulu ngambil-ngambil buah gitu merujak terus makan-makan pas kalau merujak pas udah merujak gitu pas baru kita latihan nah pulangnya itu enggak tahu sih pulang jam berapa ya waktu itu jam-jam berapa ya jam tiga gitu nggak salah jam tiga jam tiga malam gitu kan sudah akan biasa lah kalau pulang jam tiga malam kalau malam-malam kalau kita pakai motor itu kan dingin banget gitu ya Nah ya sudah kan aku lewatin tempat sawit tadi ya kan mau pulang ke bawah gunung gitu kan sudah aku diamin aja gitu kayak ngerasa-nerasa diikutin gitu ya guys ya ikutin ya terus pokoknya guys ya sumpah sih merinding gua nggak mau juga sih ngeritain pengalaman kayak gini gue tuh banyak banget kita pengalaman horor gitu udah aku sampai pas sampenya di SP4 gitu kan nah biasa aja gitu kan karena rame juga masih masih rame sih orang masih kayak aku tuh merasa diikutin gitu guys merasa diikutin gitu terus ya biasa aja santai-santai aja aku santai aja gitu ya pas datang ke rumah gitu ya guys ya kayak ada ada orang lewat kayak manggil manggil oh ibetennya koi ya aku izin aja pada mama buka lawang katanya maka lawang gitu kan ya sudah aku tuh buru-buruan guys jadi aku tuh diantar ke temen itu sampai tuh di jembatan itu kan mereka udah pulang semua terus aku jalan sampai situ jalan kaki ke rumah gitu kan sudah aku kayak merinding-merinding banget sih merinding ya terus aku jalan ke rumah terus ya buka rumah gitu kayak buka pintu gitu kan pintunya jam tiga malam kan dikunci ya dikunci lah nanti ada orang masuk gitu kan sudah aku tok 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 dulu mama buka terus ya sudah aku dibukanya gitu ya guys kayak di belakang itu ada ngikutin aku gitu guys nah disini guys disini disini ya kayak aku tuh biasa aja kan semua orang pada tidur ya kan cuman ikut doang yang bangun terus bukain pintunya terus nah kalian mau lihat ya yang dia mau pas dia ngeliat aku tuh kayak aku tuh merasa ketakutan ini bener-bener kalian bisa lihat ya guys ya nah itu guys tadi kan aku kan di deket motor itu ya kan mau mau itu mau duduknya disitu kan nah di belakangnya itu kayak di deket pohon nah di pohon itu kan dulu kan pohonnya masih ada gitu sekarang udah nggak ada lagi kan udah ditebang gitu kan udah udah diterima sama orang gitu sudah aku itu ya guys ya nah guys siapa kalian lihat tadi dan Nah disitu kan di pohon itu kan dulu kan pohon itu masih masih ada gitu guys ya masih ada terus sekarang udah enggak ada lagi sih udah ditebang sama orang tuannya gitu ya itulah guys ya pas aku mau masuk rumah gitu terus megang-megang HP dulu gitu kayak main-main main game kan main game dulu tuh main game terus aku tuh duduk disini guys di deket kaca gitu kan deket kata terus sudah aku gituin aja biasain aja gitu kan ya udahlah aku diemin aja gitu guys ya ya udah aku diemin gitu main HP main HP mulu sampai jam pas aku mau tidur itu jam sekitar jam 4 lewat berapa ya 19 menit atau enggak 20 lewat lagi 20 menit gitu ya guys ya terus ya udah aku penuh itu deh aku sebentar kan ke belakang gitu ke belakang gitu ke belakang gitu kayak ada itu kayak bunyi-bunyi kan bunyi-bunyi kayak piring jatuh gitu ya udah kayak mereka kalau tidur nggak kedengeran gitu kan namanya juga orang tidur ya cuma aku sendiri yang masih di rumah ini guys yang masih pas mau ke WC gitu udah aku lewatin ya lewatin kayak ada piring jatuh gitu kayak piring jatuh atau teks aku tuh udah udah jantungnya sih udah udah temas gitu ya guys udah takut merasa kayak merinding gitu guys pas aku mau udah guys ya kayak pas Aduh pas itu guys ya pas gue mau balik lagi ke kamar gitu ya kan pas gue mau pas gue udah pas gue udah buang air kecil gitu ya udah kayak air tuh itu mul berdebar gitu ya siap berdebar sih kayak gue kira apaan gitu buaya gitu kayak enggak mungkin sih buaya yang usut biasa akan disini kan di tempat gue kan ada orang itu ada orang bekas orang itu eh siap biasa lah penunggu-penunggu di rumah ini emang ada gitu ya jadi aku pindah rumah ini tahun tahun 2015 itu jadi aku 2020 seberarti 2020 2021 berarti aku udah enam tahun di sini guys nah guys itu tadi lah pengalaman horor aku ya guys ya cuman pengalaman horornya aku aku latihan pas berangkat latihan ketemu putih-putih atau enggak kuntilan atau pocong gitu ya guys ya mungkin itu saja ya guys yang aku sampaikan cerita pengalaman horor aku ya guys nah guys sorry banget ya guys aku bikin kontennya agak nggak jelas gitu ya guys karena aku baru pertama kali juga sih bikin konten pengalaman horor atau cerita horor gitu ya guys ya Nah guys jika kalian punya pengalaman horor atau cerita horor ya kalian bisa DM Instagram aku guys dibawah ini Arissa Putra guys jangan lupa follow Instagram aku ya guys Oke guys mungkin itu saja yang aku sampaikan gitu ya guys ya terima kasih sudah menonton video ini video ini jangan lupa buat di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke guys next video bye 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 bye